UAC baru-baru ini mengajukan serangkaian patent baru kepada Russian Federal Intellectual Property Service yang mengungkapkan modifikasi menarik pada desain asli SU75 Checkmate patent tersebut melampirkan rencana UAC untuk mengembangkan versi tandem alias dua kursi dan varian pesawat tak berawak untuk SU75 Checkmate Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kebatasan pencipta agar bisa jenis dalam meninggalkan informasi yang tidak terima Dikenal dengan keunggulan teknologi Dirgantara, Rusia seolah tidak bisa ditebak apakah pengembangan jet tempur siluman bermesin jumlu SU75 Checkmate dapat terus berlanjut sesuai jadwal atau justru terpaksa terhenti karena tekanan internasional dan kelelahan akibat duel berkepanjangan dengan Ukraina Dalam sebuah pernyataan kepada Intervak, Wakil Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov pada Agustus 2020 lalu menyebutkan bahwa Sukhoi selaku bagian dari Grup Raksasa Teknologi dan Pertahanan Rusia yaitu United Aircraft Corporation sedang dalam persiapan membangun prototype bahkan disebut prototip jet tempur siluman tandingan F-35 itu akan terbang perdana di awal tahun 2024 yang pasti kalian lagi sibuk jadwal kamarnya gak sempat nonton nih yang lain yang sana buat alutsista geber-geber kalian sibuk di Interlengu eh sorry Sebelumnya pada 28 Desember 2022 lalu kantor desain UAC mengajukan permohonan patent untuk pesawat siluman dengan bermesin jumbo memiliki satu kursi saja aplikasi ini menggabungkan modifikasi penting pada desain asli SU-75 Checkmate modifikasi tersebut melibatkan perluasan sudut tepi belakang sayap yang menghasilkan peningkatan luas area sayap dan berpotensi sedikit pengurangan deteksi radar di bulitan atau bagian belakang pesawat selain itu tampak sedikit kemajuan dalam pemasangan mesin badan pesawat juga mengalami improvisasi tampaknya peningkatan kapasitas internal pesawat perubahan ini menunjukkan kemungkinan upskill ruang persenjataan samping yang besar untuk menampung rudal udara ke udara jarak pendek atau upgrade kapasitas bahan bakar internal dan bisa dimungkinkan keduanya dan bisa dimungkinkan kedua analisa tersebut telah diterapkan pada desain baru SU-75 ini UAC juga memperkenalkan varian tandem seat mirip dengan model Sukhoi dua tempat duduk lainnya modifikasi ini menggabungkan konfigurasi kokpit tandem dengan kursi belakang yang ditinggikan seperti konfigurasi bus double-decker untuk memberikan pandangan ke depan yang lebih baik modifikasi desain ini memastikan peningkatan visibilitas untuk penumpang kursi belakang atau kopilot dan berkontribusi pada kenyamanan kru serta elegan desain pesawat secara keseluruhan sementara varian tanpa awak dikembangkan untuk sistem dominasi udara generasi ke-6 sering digambarkan sebagai berawak secara opsional dalam berbagai laporan meskipun demikian memasukkan varian tak berawak menyoroti arah masa depan sistem tempur udara menyoroti meningkatnya peran teknologi tak berawak dalam mencapai superioritas udara ngeri kemarin S70 sekarang checkmate dibuat juga tak berawak ngeri-ngeri sedap ini desain su-75 checkmate memiliki panjang sekitar 15 meter dengan tinggi 5 meter serta lebarnya 11 meter bermesun jomblo menggunakan komponen siap pakai dari sebagian besar pesawat tempur su-57 termasuk pesawat baru satrun varian al41 f1 su-75 ini didesain low cost production agar harga jualnya sesuai dengan kantong negara berkembang asal pemimpinnya bernyali alias tidak takut caca jurus politik dari pamansam dalam persaingan pengaruh global eh sorry berbeda dengan kompetitornya f35 dijual dengan harga yang lebih mahal tapi dijual terbatas hanya untuk kalangan teman dekat pamansam saja bagaimana menurut kalian atas video ini silahkan duel di permukaan kolom komentar di bawah ini sambil menunggu setetes demi setetes kopi ini terima kasih Saum Molok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!